Saudara Putri Candrawati, istri Irjen Verdi Sambo, turut menjadi tersangka pembunuhan berencana terhadap Yosua Hutabarat. Ia terlibat skenario yang dibuat oleh suaminya soal pelecehan seksual terhadap dirinya. Skenarionya pun kini sudah rontok, Saudara. Berikut ini kami hadirkan sejumlah pernyataan berbagai pihak mengenai Putri Candrawati yang menjadi tersangka baru kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Terima kasih telah menonton! Bahwa keterangan pemohon yang disampaikan dalam penyidikan oleh Baris Tim Puoli adalah penting karena dapat mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan pemohon menyampaikan atau tidak memiliki motif, maksud atas peristiwa pembunuhan itu. Dari hasil pemeriksaan dan observasi didapatkan kumpulan tanda dan kejala masalah kesehatan jiwa. Kemudian psikolog menyimpulkan kondisi pemohon sebagai berikut, yaitu pertama tidak memiliki kompetensi psikologis yang cukup memadai untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan, termasuk kepada LPSK. Pemohon tidak dapat disimpulkan untuk memenuhi kriteria yang tidak dapat dipercaya terkait dengan peristiwa kekerasan seksual, percobaan pembunuhan, tempus dan lokus karena tidak diperoleh keterangan apapun sebagai akibat dari kompetensi psikologis yang tidak memadai. Peran Ibu Peci, di mana perannya dia? Nah kalau soal dugaan kelecehan seksual itu kan yang kemudian dibatalkan oleh penyidik itu kan yang LP-nya itu terjadi di Durem 3 tanggal 8. Tapi kemudian sekarang diubah dengan satu pengakuan yang baru, terjadinya tanggal 7 malam di Magelang. Saya kira kemarin penyidiknya sudah berangkat ke Magelang, kita tunggu sajalah penyidik itu melakukan satu pendalaman, juga sekarang ini ke Komnas dibantu Komnas Perempuan walaupun belum berhasil sepenuhnya ya, itu melakukan pendalaman-pendalaman. Oke, sebelum dengar apa-apa? Tidak benar ya memang itu bisa masuk bagian dari psikologis juga. Yang itu seperti kemarin sudah kami sampaikan, ya bekerjasama dengan Komnas Perempuan itu memeriksa Ibu Peci. Kita anggap bahwa dua laporan polisi ini menjadi satu bagian masuk dalam kategori obstruction of justice. Ini bagian daripada upaya untuk menghalang-halangi pengungkapan daripada kasus 340. Semua penyidik yang bertanggung jawab terhadap laporan polisi ini sebelumnya, sedang dilakukan pemeriksaan khusus oleh Kirsus. Sama. Ini kan sudah terjawab di LP yang 340. Anda masih yakin terdiri pelajaran seksual? Jadi yang saya mau sampaikan ini adalah saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Seorang kuasa hukum juga kena prank? Dibohongi? Landasannya kan saling percaya. Itu yang selalu Anda katakan. Ya. Hubungan antara kelihatan dan kuasa hukum adalah trustworthy, saling percaya. Nah bahwa ternyata saya juga kena prank, belakangan baru tahu kan? Baru tahunya apa? Ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun unsurnya tidak terpenuhi kan dibilang oleh Bares. Kita minta penegasan supaya Ibu Putri segera menjadi ketersangkat dan kawan-kawan. Nanti segera saya berangkat ke Jambi juga mendapatkan surat kuasa untuk melaporkan perbuatan lainnya. Jadi ini masih dalam perkara tindak pidana dulu, tindak pidana pembunuhan atau pembunuhan terencana. Sampai jumpa di video selanjutnya.